Setiap kali franchise Mario merilis game, hasilnya akan selalu bagus, gamenya akan selalu laku, dan tidak terkecuali untuk game yang satu ini, Mario Golf Super Rush. Yuk, kita lanjutkan dengan first impression dari game ini. Intro Kalau gue lihat, game ini masuknya ke fantasy golf ya, bukan yang realistik. Kalau lo cari golf yang realistik, kayaknya ini bukan game buat lo nih. Lo lebih cocok mungkin cari franchise-nya PGA Golf. Tapi walaupun tidak mengedepankan realisme, semua yang lo expect dari sebuah permainan golf, mulai dari mekaniknya sampai fisikanya, itu sesuai dengan harapan ya. Lo masih bisa backspin, topspin, terus masih ada faktor angin, faktor elevasi, dan yang lainnya. Jadi dia cukup menghibur kalau gue bilang sih. Pada menu utama, terdapat 4 pilihan, yaitu play golf, golf adventure, lalu ada rank match, lalu ada golf guide. Golf mode-nya sendiri dibagi 4 lagi, menjadi standar golf, speed golf, battle golf, dan network play. Untuk mengendalikan permainan, kita diberikan 2 pilihan, mau menggunakan tombol, atau menggunakan motion control alias gerakan tubuh. Untuk karakter yang dapat dimainkan, tentu tidak terlepas dari karakter-karakter yang ada di franchise-nya Mario. Kita juga bebas memilih course yang akan dimainkan, mulai dari berapa hole yang mau kita mainkan, lalu faktor angin ada atau enggak, dan yang lain-lainnya ya. Secara grafis masih konsisten ya, dengan game-game yang di franchise Mario lainnya ya. Grafisnya sederhana, tapi solid dan cukup memikat, cukup bagus. Untuk stroke control-nya ini agak berbeda dengan game golf kebanyakan, yang biasanya menggunakan sistem 3 kali klik. Kalau di Mario ini hanya 2 kali klik. Klik pertama kita akan set power, lalu dia akan set lagi untuk akurasinya. Terima kasih telah menonton! Seperti gue bilang di awal, game ini lebih menjurus ke fantasy golem. Sehingga setiap karakter itu dia memiliki special move khusus ya, atau power shot. Contohnya kayak Mario ini. Mode unik lainnya adalah adventure golf. Atau mungkin kalau di game golf lain biasanya dibilangnya dengan story mode, atau career mode ya. Dimana kita bikin karakter, satu bikin sendiri, lalu dia akan mengikuti jalan cerita, dan akan dapat mengembangkan skill serta peralatannya. Jangan lupa untuk mengembangkan kecuali dan kecuali dan kecuali dan kecuali dan kecuali. Game ini juga menyediakan mode speed golf. Dimana lo bermain melawan 3 musuh. Dan yang dicari bukan akurasi atau angka, tapi cepet-cepetan nih. Kayak gini. Yang gak kalah seru ada mode yang namanya battle golf. Nah, battle golf ini lo bersaing dengan 3 pegolof lainnya. Jadi lo disediain 1 course yang isinya 9 hole. Pemenangnya adalah siapa yang bisa nyelesaikan 3 hole duluan. Nah, hole itu terserah random. Tapi kalau lo lagi ngincer nih 1 hole nih, tau-tau ada orang lain atau pemain lain yang nyelesaikan hole itu duluan, ya lo kuda harus cari hole lainnya yang belum di-claim sama pemain lainnya. Ini seru sih kalau gue bilang. Nah, jadi game ini sebenernya buat siapa sih? Kalau menurut gue game ini akan cocok buat lo yang suka olahraga golf, tapi pingin tampilan yang gak terlalu serius, dan ada berbagai mode permainan yang unik dan seru. Game ini gue beli seharga Rp678.000 di marketplace. Harga bisa bervariasi ya, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Dan seperti biasa, link pembelian gue taruh di kolom deskripsi. Terima kasih buat kalian yang telah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Terima kasih.